Pemirsa perpanjangan waktu pengisian pemutahiran data mandiri atau PDM yang seharusnya sudah ditutup pada 31 Oktober lalu, namun melihat terendahnya kesadaran pegawai untuk melakukan PMD sehingga BKN membuka kembali PDM dengan batas waktu pengisian PDM MySAPK 15 November 2021. Untuk saat ini jumlah PDM MySAPK Morjambi sudah 89 persen atau total yang telah aktifasi 5.236 dari 5.337 pegawai. Berdasarkan keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 87 tahun 2021 tentang pemutahiran data mandiri aparatur sipil negara dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non-Aparatur Sipil Negara Secara Elektronik tahun 2021. Saat ini untuk Kabupaten Morjambi capaian pengisian pemutahiran data mandiri atau PDM setelah perpanjangan waktu pengisian PDM MySAPK Morjambi sudah mencapai 89 persen atau total yang telah aktifasi 5.236 dari 5.337 pegawai. Disampaikan oleh Rini, Kepala Bidang Pengangkatan, Pensiun dan Data ASN Badan Kepegawaian Daerah Morjambi mengatakan saat ini untuk pengisian PDM tersisa tinggal 101 dari yang sudah melakukan aktifasi 5.236 dengan jumlah total pegawai di Morjambi 5.337 dengan demikian berkisar 89 persen sudah melakukan pemutahiran data mandiri. Upaya dari BKD saat ini terus menghimbau dan mensosialisasikan seluruh pegawai daerah untuk segera melakukan pemutahiran data mandiri menggunakan MySAPK yaitu aplikasi berbasis teknologi seluler untuk pegawai negeri sipil yang terintegrasi dan terhubung secara daring dengan database PNS Nasional. Dengan surat yang disampaikan oleh BKN, ini ada surat dari BKN tertanggal 2 November 2021 bahwa disini juga dibunyikan bagi pegawai atau ASN yang belum pemutahiran data mandiri MySAPK itu untuk pelayanan manajemen kepegawaian yang bersangkutan itu tidak akan diproses oleh BKN berarti dia di aplikasi juga tidak bisa diproses baik itu pangkat, baik itu yang lain lah pokoknya semua tentang data ASN yang usulan pensiunnya, yang untuk ke depan itu tidak bisa diproses Pedegasan dari BKN terhadap alasan dan pejabat tinggi non-aparatur sipil negara yang tidak melaksanakan PDM dengan periode yang telah ditentukan maka pelayanan manajemen kepegawaian yang bersangkutan tidak akan diproses oleh BKN serta terhadap pejabat pembina kepegawaian yang tidak menyelesaikan verifikasi data sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan maka pejabat pembina kepegawaian tersebut akan mendapatkan teguran tertulis dari KSN